Untuk mengejarkan soal seperti ini, maka kita akan membuktikan satu persatu bahwa bilangan yang di kiri ini bisa difaktorkan menjadi yang di kanan. Namun, pemfaktoran itu cukup sulit dan akan lebih mudah apabila kita buktikannya dari arah ke kanan ke arah ke kiri. Ini tetap boleh dilakukan. Nah, jadi kita buktikan untuk yang pertama adalah 3x dikalikan dengan x tambah 4. Nah, di sini kita bisa melakukan teknik yang namanya perkalian pelangi, jadi kita kalikan seperti ini. Satu-satu, sehingga kita dapatkan 3x kali x yaitu 3x kuadrat ditambah 3x kali 4 atau 12x. Nah, kita lihat bahwa pernyataan ini yang kita dapatkan dari perhitungan perkalian ini sama dengan pernyataan di soal. Sehingga bisa kita simpulkan pernyataan yang pertama ini benar. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Jadi, 5x tambah 9 kita kalikan dengan 5x min 4. Jadi, 5x tambah 9 kalikan dengan 5x min 4. Nah, kita akan menggunakan teknik yang sama yaitu perkalian pelangi. Namun, sekarang ada dua suku di kiri sehingga kita lakukan satu persatu. Yang 5x dulu, baru yang 9. Maka kita dapatkan 5x kali 5x yaitu 25x kuadrat. 5x dikali dengan negatif 4 menjadi negatif 20x. Lalu, 9 dikalikan dengan 5x menjadi positif 45x. Dan terakhir, 9 dikalikan dengan negatif 4 menjadi negatif 36. Kita sederhanakan 25x kuadrat. Negatif 20x tambah 45x menjadi positif 25x. Nah, kita bisa lihat dengan jelas bahwa pernyataan ini yang kita dapat dari perhitungan beda dengan yang dinyatakan di soal. Maka dari itu pernyataan ini salah. Kita lanjut. Pernyataan 3. x tambah 5 dikalikan dengan x min 7, teknik yang sama yaitu pelangi. Sehingga akan kita dapatkan x kali x yaitu x kuadrat. x kali negatif 7 menjadi negatif 7x. 5 kali x menjadi positif 5x. Dan 5 dikali negatif 7 menjadi negatif 35. Maka dari itu, disini kita dapatkan x kuadrat min 7x tambah 5x menjadi min 2x. Lalu kita kurang dengan 35 diakhir. Kita lihat pernyataan ini dan kita lihat yang di soal sama. Artinya ini benar. Dan terakhir akan kita buktikan yang keempat. Yaitu 2x min 3 kita kalikan dengan x tambah 2. Tekniknya masih sama yaitu perkalian pelangi. Sehingga kita dapatkan 2x kali x yaitu 2x kuadrat. 2x kali positif 2 yaitu positif 4x. Lalu negatif 3 dikali dengan x menjadi negatif 3x. Negatif 3 kali positif 2 menjadi negatif 6. Kita evaluasi menjadi 2x kuadrat. Positif 4x dikurang 3x menjadi positif x dikurang 6. Nah kita lihat pernyataan di soal. Disini simbolnya adalah positif sedangkan disini negatif artinya ini salah. Maka dari itu pilihan yang benar adalah pilihan yang 1 dan 3. Dan dilihat dari soal pilihan 1 dan 3 itu adalah pilihan yang B. Maka B adalah pilihan yang tepat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.